Memang tadi kita katakan bahwa kewajiban da'wah itu bukan hanya kewajiban salah ustaz karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran وَمَنْ أَحْسَلُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْدَ اللَّهُ وَأَمِلَ الصَّالِحًا intinya da'wah itu adalah ucapan yang paling baik jadi setiap kalimat yang mengajak pada kebaikan anda sebut telah berda'wah mengajak seseorang untuk silaturahmi, mengajak seseorang untuk berdamai jangan terus menerus ribut, mengajak seseorang ayo ke masjid, salat ini kan semua bisa kita lakukan itu da'wah yang bisa dilakukan oleh manusia secara umum mengajak pada kebaikan disini disebut bilqaw wal amal jadi da'wah itu dengan ucapan dan juga dengan amal perbuatan apa yang disebut dengan da'wah bilha' da'wah dengan sikap misalnya antun mencontohkan akhlak yang baik ya ketika orang sudah simpati dengan antun tutur kata yang lalu, dikenal orang yang ramah, baik ya, suka membantu ini bagian dari da'wah tidak percuma orang yang banyak sholat, banyak puasa rajin ta'lim tapi amalannya jelek lisannya panjang ya tutur katanya kasar kalau dia mau menyampaikan da'wah orang sudah antipati dulu jadi da'wah itu disebut qawulan wa'amil salihan jadi dua dengan ucapan ya dan dengan amalan salihan jadi termasuk da'wah adalah antun ketika ada tetangga ketika ada kerabat sedang membutuhkan bantuan antun yang paling dahulu membantunya antun yang lebih dulu mencukupnya ketika ada seruah kerja bakti antun yang lebih dulu datang sebelum yang lainnya yang masih bisa dengan itu itu bagian dari da'wah kalau orang sudah simpati dengan antun senang maka apa yang akan antun sampaikan insyaallah akan lebih mudah mereka terima mereka sudah simpati di da'wah beda kalau mereka sudah antipati terlebih dahulu ya begitu intinya apa memang harus memiliki semangat da'wah karena itu termasuk amanan yang besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lihat ini 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih